Puluhan bangunan di kawasan Pulau Gari, Jakarta Timur dibongkar petugas Satpol PP. Namun beberapa pedagang mengeluhkan rencana delokasi yang dirasa belum ada kepastian tempat mereka pedagang. Puluhan bangunan tempat usaha di kawasan Jalan Pulau Mas Selatan Kayu Putih Pulau Gadung, Jakarta Timur dibongkar Satpol PP, Jakarta Timur. Di lokasi bangunan yang sudah berdiri lebih dari 30 tahun ini, rencananya akan dikembalikan fungsinya sebagai jalur hijau dan penataan saluran. Para pedagang rencananya akan direlokasi ke lima tempat lokasi binaan yang ada di Jakarta Timur. Namun beberapa pedagang melaku belum mengetahui lokasi mana mereka akan dipindahkan. Belum ada tempat katanya direlokasi di Terminan Pulau Gadung. Syaratnya apa aja pokoknya kalau direlokasi? Kalau direlokasi karena kita harus KTP TKI, aku kan KTP Daerah nggak bisa. Katanya sih mau diusaha naik. Tapi sewa juga kalau di sana? Belum tahu, belum dikasih tahu. SK ini terpanjang sifatnya 2 tahun dan SK ini sudah mati, tidak diterbitkan kembali karena lokasi ini akan ditempatkan fungsinya sebagai jalur hijau dan penghijauan. Serta penataan saluran. Ijin usaha lokasi binaan dihentikan pemerintah kota Jakarta Timur setelah pemerintah berencana mengembalikan fungsi kawasan ini sebagai jalur hijau. Dari Jakarta, Riomani, iNews.com.